Alright smart viewers, welcome to Serba Serbi Analog Ya, kali ini bersama gue lagi Nathan Dan tentunya masih di program How To Gue kali ini pengen sharing Kira-kira biaya gue dalam bermain analog itu Seberapa besar sih? Jadi ini buat gambaran ke teman-teman aja Sebelum misalnya memang pengen seriusin lagi Atau misalnya pengen ala-ala Kira-kira seberapa besar sih kocek yang akan kalian keluarkan? Begitu Gue akan sharing dari pengalaman gue tentunya ya Ini dari pertama dulu Tentunya pasti kalau ngomongin kamera Analog, ya dari kameranya Nah, kamera ini Fujifilm Propik Ini gue dapetin dari ibu gue Jadi memang pertama kali gue turun Tentunya tidak mengeluarkan kocek untuk pembelian kamera Buat teman-teman sebenarnya bisa juga Coba dulu kalian kulik Tanya ke orang tua kalian Atau ke teman kalian yang punya sebenarnya Kamera analog udah gak dipake lagi gitu kan Mungkin mereka pengen bisa jual murah Karena memang sekarang ini kan kamera-kamera analog Banyak yang memang udah gak diproduksi lagi Yang lama-lama ini kan sebenarnya semuanya Yang ada kalian lihat di depan mata ini Semuanya ini udah gak diproduksi lagi gitu Jadi ini sebenarnya hanya barang-barang second Yang dijual ulang dan harganya jauh lebih tinggi daripada dulu Dulu gue inget itu Gue tanya ibu gue Dia beli sekitaran harganya gak sampai 100 ribu lah mustinya Kalau gak salah Dan sekarang ini gue cek Fujifilm Propik Rata-rata Karena kan memangnya namanya barang second Dari toko ke toko pun harganya pasti beda-beda Ini semua pun harganya sebenarnya beragam Dari tiap toko smart viewersnya Ini sekarang harganya sudah 400 ribu Wow Empat kali lipat dari harga normal Harga originalnya Gitu Jadi sebenarnya Kalau misalnya kalian pengen mulai Salah satu step pertama itu adalah Pertama Kalian tanya ke orang tua Dulu Kira-kira ada gak mereka kamera Analog yang lama Bisa akhirnya diturunin ke kalian Gitu Itu ya Tips pertama kita pada minggu ini Kalau untuk pembelian SLR Ini menurut gue orang-orang yang sudah mulai cukup advance Dan memang pengen coba diseriusin Karena ini kan gak asal jepret Disini ada settingan dari F-nya Shutter-nya ISO-nya juga Gitu smart viewersnya Kalau gue saranin antara Canon AS1 ini Ini salah satu yang paling disarankan juga Untuk para pemula Karena ini mirip-mirip katanya Dengan fitur dari Leica Gitu Ini kan juga sebutannya dia adalah Poor Man's Leica Nah ini belinya waktu itu Dengan harga Pertama kali dikeluarin Rp21 Terus akhirnya gue Tawar-tawar Akhirnya cuma dapet di Rp19 Gitu Nah Pada saat datang Itu gue cek Dan memang sebenarnya Dari lensanya sendiri Ada sedikit kekurangan Gitu ya Khas lensa tua lah ya Memang ada kayak jamur Ataupun sedikit fog Gitu Jadi buat temen-temen Akhirnya gue service Gue datang ke pasar baru Akhirnya pengeluaran ini berapa? Sampai Rp300.000 Smart Viewers Tuh Nah tuh Udah nambah lagi ya Budgetingnya Kalau gue Berikutnya Akhirnya gue mulai turun lagi Mencoba Beli si kamera ini Ini apa namanya? Icon X-Pass 2 Gitu 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 ya Tapi waktu itu sekalian gue dapet budgetnya Sekalian sama filmnya sih Jadi ya Sekalian lah ya Ini dari temen gue Ini adalah Nikon Zoom 400 AF Nah Untuk kamera ini Sebenarnya kece banget sih Gue kaget banget Ternyata Pas gue cek di internet Harganya sampai Rp700.000an Guys yang baru Waduh Itu gokil banget ya Gue gak expect Karena memang mungkin ada Fitur zoomnya ya Jadi apalagi Jadi semakin Bernilai Kamera pocket ini Nah Terus yang terakhir Kebetulan adalah Kamera Dari Canon juga Temen-temen ya Ini adalah Range Finder Ini Canon Net QL17 Generasi ketiga Gitu Nah ini gue beli Online juga tentunya Gue beli di Tokopedia Dan ini harganya Sekitaran itu Rp1.250.000 Gue beli Ya temen-temen Jadi Nambah lagi ya Mohon maaf Ini Kebetulan Dari pengalaman gue Waktu gue beli ini Gue gak tanya Itu kondisi viewfinder nya Kayak gimana Karena Itu kan Cukup awam gitu ya Jadi gue gak tau Kira-kira Sebenarnya Bagian-bagian mana saja Yang harus dipastikan Memang berfungsi dengan baik Akhirnya gue bawa Ke Toko Pak Halim ya Pak Halim pasti temen-temen Yang memang udah Cukup lama bermain analog Tau lah ya Pak Halim itu Di pasar baru Tokonya Sekalian untuk service Atau mungkin Menjual kamera baru Berikutnya ini Akhirnya gue service Itu dengan harga Rp150.000 Tapi gue keluarin Tambah Rp50.000 lagi Untuk mendapatkan Si filternya ini ya Si filter untuk Menjaga si lensanya Gitu Ini Rp50.000 Dijual di tempat dia Akhirnya sekalian beli lah Oke Itu dia ya Kira-kira kalian udah liat Berapa total pengeluaran Hanya untuk dalam Segi kamera Aja Nah Abis ini Gue akan sharing ke kalian Berapa pengeluaran gue Untuk Dalam Roll film Dan tentunya sekalian Develop dan scan nya Gitu Pokoknya yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Hauto